Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dengan didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polsafruddin mengadakan rapat dengan jajaran Panitia ASEAN Games di genung supertariat Chef The Mission ASEAN Games, PTIK Kebayaran Baru Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut, membicarakan tentang target prestasi yang akan diraih dalam ASEAN Games yang akan datang. Selain Wakil Presiden dan Wakil Polri, tampak hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Maijen TNI Purnawirawan Tono Suratman serta Kakor Lantas Polri Irjen Polroyi Kelumawa selaku wakil dari CDM ASEAN Games. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa target Indonesia dalam ajang pesta olahraga terbesar di Asia tersebut adalah masuk 10 besar. Karenanya paling tidak 16 medali emas harus dikumpulkan. Wakil Presiden juga menganggap persiapan Indonesia sejauh ini untuk ajang olahraga 4 tahunan tersebut paling baik di antara event olahraga lain yang pernah diikuti. Hampir semua cabang olahraga mengadakan pelatihan nasional, training camp di luar negeri dan mendatangkan pelatihan terbaik. Kalau selama ini pada ACGP terakhir kita nomor 5-13 di Israel Korea, maka seperti ketahui semua, training kita yang ditumpangkan oleh KONI, juga CDM, kepada Kommerin Presiden itu 10 besar. 10 besar itu artinya minimum 16 medali emas, minimum. Dengan fasilitas yang diberikan tersebut, diharapkan para atlet dapat memberikan hasil yang terbaik di ASEAN Games 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!